Assalamualaikum Sobat Poskota Diterima di Kampus Universitas Indonesia, Sabrina satu kampus dengan anak tirinya. Selundupkan belasan paspor ilegal, dua WN Malaysia ditangkap imigrasi sutta. Dan yang terakhir adalah pelaku penusukan mahasiswi di Bintaro berhasil ditangkap ternyata mahasiswa juga. Kabar duka menyelimuti tanah air. Wakil Presiden, WAPRES, ke-9 RI, Hamzah Has wafat pada usia 84 tahun, Rabu, 24 Juli 2024. Kabar duka, telah wafat pada hari ini. Bapak Dokter, CH, Hamzah Has. Mantan Wakil Presiden RI, demikian bunyi pesan yang diterima Redaksi Poskota pada Rabu, 24 Juli 2024. Hamzah lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Ia mengawali karir sebagai guru pada 1960, lalu bekerja sebagai wartawan surat kabar bebas di Pontianak hingga memimpin Harian Berita Pawau di Kalimantan Barat. Terjun ke dunia politik, ia menjabat sebagai Menteri Investasi era Presiden B, J. Habibi. Hamzah juga pernah menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI serta menko kesera era Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, 1998-2007 itu pernah pula menjadi wapres pendamping Megawati Soekarno Putri periode 2001-2004. Noriko Ohara sosok dibalik pengisi suara Nobita dalam kartun Doraemon wafat pada usia 88 tahun. Kabar duka datang dari dunia animasi Jepang, pengisi suara legendaris pada kartun Doraemon yaitu karakter Nobita meninggal dunia pada 12 Juli 2024. Kabar ini pun mengejutkan bagi para penggemar di seluruh dunia. Hal ini pun dikabarkan melalui agensi Noriko yaitu The Straight Times 18 terkait wafatnya. Sejak debut Doraemon pada tahun 1979, Noriko Ohara telah mengisi suara Nobita. Suara khas Noriko Ohara dengan sempurna menghidupkan karakternya yang polos, ceria, dan terkadang lucu. Suara Nobita yang penuh emosi dan hangat dari Noriko Ohara telah menemani masa kecil anak-anak di seluruh dunia. Doraemon telah menjadi animasi kartun yang disukai oleh banyak orang di seluruh dunia, tidak hanya di Jepang. Peran Noriko Ohara sebagai Nobita adalah salah satu alasan utama mengapa dia sangat dicintai. Noriko Ohara akan selalu dikenang karyanya, suara Nobita yang ceria akan terus hidup dalam hati penggamer Doraemon. Para penggemar dari seluruh dunia menyampaikan ucapan bela sungkawa melalui media sosial. Selamat jalan, Noriko Ohara. Suara dan karya-karyamu akan selalu hidup dalam kenangan para penggemar. Sabrina Heronisa bersama anak tirinya, Aska Korbusier diterima di Universitas Indonesia Tahun Ajaran 2024. Berarti ibu tiri dan anak tiri ini satu kampus di tempat yang sama. Hal itu diungkapkan Sabrina dalam Instagram pribadinya mengenai diterimanya mereka berdua. Ibu tiri sekampus sama anak tiri. Yes! Aska Korbusier juga lulus simakui. Program S-1 Psikologi Kelas Internasional dan Aku S-3 Lolkom 2024 ini, tulis Sabrina. Seperti diketahui Sabrina menikahi Deddy Korbusier yang statusnya duda beranak satu yakni Aska Korbusier. Aska diterima di kampus Universitas Indonesia mengambil jurusan Psikologi Strata I. Sedangkan ibu tirinya, mengambil S-3 ilmu komunikasi. Seperti terlihat di media sosial ataupun keseharian, Aska San Sabrina pun cukup dekat hubungannya layaknya anak dan ibu. Bahkan beberapa orang pun menyangka keduanya merupakan adik kakak. Duga kaya ibu dan anak tapi kaya kakak dan adik cocoknya nih, ucap salah seorang netizen. Dua warga negara asing, Wena, asal Malaysia berinisial SK-47 dan JM-34, ditangkap kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Suta, atas penyelundupan belasan paspor Malaysia. Kepala Kantor Imigrasi Suta, Subki Niuldi mengatakan, kedua Wena berjenis kelamin pria itu ditangkap saat tiba di Indonesia menggunakan pesawat Malindo Airode 318 Rute Kuala Lumpur, Jakarta pada 30 Mei 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Subki menjelaskan, kedua pria asal Malaysia itu kedapatan membawa 12 paspor Malaysia atas nama orang lain secara ilegal. Dari hasil pemeriksaan, SK diperintahkan oleh seorang berkewarga negaraan India berinisial R untuk mengantar paspor tersebut dengan iming-iming imbalan seribu ringgit atau sekitar 3 juta rupiah. Untuk memiksa validitas belasan paspor yang diselundupkan, Subki telah mengordinasikan dengan kedutaan besar, Kedubes, Malaysia di Jakarta. Temuan ini telah kami komunikasikan dengan Kedubes Malaysia di Jakarta. Dan ternyata, 13 paspor yang diselundupkan oleh SK dan JM sebelumnya telah dilaporkan hilang. Dipergunakannya untuk apa, masih kita selidiki, ujarnya. Atas perbuatannya, pelaku SK dan JM dijerat dengan pasal 130 URI No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan pidana penjara paling lama 2, 2, tahun dan, atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Tim Omsal Unit Kriminal Umum, Krimum, Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus pelaku penusuk seorang mahasiswi sesama temannya yang dikenal melalui media sosial. PLT Kasihumas Jakarta Selatan, AKP Nurma mengatakan telah berhasil menangkap pelaku berinisial KAS alias A-20, merupakan seorang mahasiswa. Peristiwa kejadian penusukan pada Senin 22 Juli 2024, pukul 2.30 WIB, langsung melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Omsal langsung bergerak pimpinan Kanit Krimsus AKP Sofian berhasil ditangkap pada Rabu 24 Juli 2024, ujar Nurma didampingi Kanit Krimum Polres Metro Jaksel, AKP Sofian di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 25 Juli 2024 siang. Ada pun tersangka berinisial KAS alias A-20, ditangkap di apartemennya daerah Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat perbuatan pelaku KAS menusuk korban menggunakan pisau hingga terluka di bagian leher sampai jari-jari korban karena sempat melawan. Korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku, karena apa yang diminta pelaku kepada korban untuk berhubungan intim di dalam mobil tidak dikasih, tuturnya. Perbuatan pelaku terhadap korban, menurut Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan AKP Sofian dalam keadaan sadar tanpa pengaruh narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku di jerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan membuat korban terluka diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!